Kita masuk ke topik bahasan berikutnya yaitu Country Competitiveness atau Daya Saing Negara Daya saing negara adalah tingkat produktivitas dari suatu negara yang direpresentasikan oleh kapasitas produksi suatu perusahaan secara domestik maupun secara internasional Faktor-faktor yang membentuk competitiveness ini adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kapital Kepemilikan suatu negara terhadap sumber daya-sumber daya ini akan membentuk daya saingnya Semakin berkualitas sumber daya manusia, semakin banyak sumber daya alam dan sumber daya modal akan meningkatkan daya saing dari suatu negara Namun, daya saing suatu negara ini bukanlah hal yang permanen atau fix Dimana ranking dari daya saing negara dari ketahun-ketahun dapat berubah Jadi, fitur dominan dari global ekonomi adalah perubahan yang dinamis dari status masing-masing negara terkait dengan outputnya Artinya, daya saing negara dapat diindikasikan oleh tingkat pertumbuhan GDP-nya per tahun dan juga besaran dari GDP mereka per tahun Dapat dilihat pada gambar bahwa indeks daya saing global berubah-ubah setiap tahun Jadi, negara-negara yang menduduki ranking pertama dalam indeks global competitiveness tidak selalu menduduki ranking 1 di tahun berikutnya Terlihat pada tabel bahwa dari tahun 2010 hingga 2017, Switzerland menduduki peringkat 1 dalam hal daya saing global Kemudian, di tahun 2018 digantikan oleh United States Itu juga pada ranking 2 Global Competitive Index pada tahun 2010 ditempati oleh Amerika Serikat Tahun berikutnya ditempati oleh Sweden dan tahun-tahun berikutnya ditempati oleh Singapura Peran dari sumber daya manusia menjadi semakin penting sebagai faktor penentu utama Dari daya saing suatu negara dan juga industri Bersamaan dengan level teknologi yang semakin meningkat Singapura, salah satu dari macan Asia secara konsisten di ranking pada world's top 10 economies Begitu juga macan Asia yang lain yaitu Taiwan yang juga masuk dalam ranking top 10 world economies Kedua negara Asia ini virtually tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk diandalkan untuk membangun atau meningkatkan daya saing mereka Sehingga jelas bahwa sumber daya manusia dan teknologi adalah faktor yang krusial untuk membentuk keberlangsungan ekonomi suatu negara secara jangka panjang Bagi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup Kita menuju ke bahan berikutnya yaitu Energing Economies atau negara berkembang Perekonomian yang besar atau partner-partner perdagangan besar umumnya berlokasi di Triad Region Yaitu North America, Eropa Barat, dan Jepang yang secara kolektif memproduksi kurang lebih 80% dari total GDP di dunia Namun pada abad 21 ini, peluang-peluang komersial akan ditemukan lebih banyak di negara-negara berkembang Contohnya, pada 20 tahun kebelakang, annual GDP growth China itu rata-rata 9,5% per tahun Dimana India mencapai 5,7% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan GDP di Amerika Serikat yang tergolong negara maju Yaitu hanya 3% Perusahaan multinasional dari negara maju seperti Hamlet Packard Mereka memperoleh manfaat dari adanya negara berkembang ini Contohnya adalah saat pertumbuhan permintaan HP atau produk-produk HP di Brazil, Rusia, India, dan China semakin meningkat Hal ini membantu HP untuk menghindari dampak dari resesi di pasar US Dan negara berkembang ini atau permintaan yang semakin meningkat di negara berkembang Justru mendorong HP untuk meningkatkan atau membuat sales forecast dari HP ini meningkat Disamping itu, jumlah kompetitor atau pemain-pemain global juga diharapkan muncul dari negara-negara berkembang Contoh perusahaan-perusahaan global yang muncul dari negara berkembang Contohnya adalah Samsung, Alibaba, Hire, Huawei, dan sebagainya Pada tahun-tahun dan dekade ke depan, pasar yang memberikan potensi yang besar untuk meningkatkan ekspor dari Amerika Serikat Bukanlah lagi trading partners dari Eropa atau Jepang Tapi dari negara-negara berkembang Peningkatan permintaan di negara berkembang menjadi sumber dari peningkatan ekspor Amerika Yang dapat meningkatkan nilai ekspor Amerika secara signifikan Salah satu negara berkembang, contohnya adalah India Yang telah menjadi satu negara yang merupakan sumber dari information technology Atau sources dari information technology Komunikasi dan juga pengembangan software Banyak juga perusahaan multinasional yang mengendirikan atau mengembangkan call center di India Rusia juga sangat kaya dalam hal sumber daya alam termasuk minyak dan gas Di mana Rusia sekarang sedang meningkatkan kapabilitasnya dalam perdagangan internasional Dan akan menjadi major trading partner yang potensial Negara-negara berkembang cenderung dapat mengubah peta dari internasional bisnis ini Dalam dekade-dekade ke depan Pemasaran di negara berkembang membutuhkan pendekatan yang secara konstektual Berbeda dari negara maju Perusahaan yang telah sukses memasarkan produknya di negara maju Dapat menerapkan strategi pemasaran yang sama di negara berkembang Atau menerapkan strategi yang berbeda sama sekali Saat perusahaan multinasional memasuki pasar negara berkembang Mereka cenderung membawa produk-produk dengan standar quality western Dan menganggap produk-produk lokal sebagai produk yang inferior Mereka mengetahui bahwa terdapat permintaan yang cukup tinggi di negara berkembang Untuk produk-produk yang berasal dari Eropa atau western Namun perusahaan-perusahaan ini mengabaikan bahwa Di samping keinginan masyarakat negara berkembang untuk memiliki produk-produk yang berkualitas western Namun jumlah konsumen yang dapat membelinya atau afford produk-produk ini Cenderung sedikit Dalam hal harga atau kualitas Sebagian besar konsumen negara berkembang lebih memilih harga Dan memilih produk-produk yang hampir mendekati kualitas western Good enough tapi tidak terlalu mahal Perusahaan-perusahaan lokal yang membuat produk-produk yang cukup baik ini atau good enough Memasang harga dapat 75% lebih rendah daripada produk-produk western tersebut Dan lokal company ini atau perusahaan lokal ini merupakan penantang yang cukup tangguh Bagi perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dengan harga produk yang lebih mahal Apalagi perusahaan lokal ini dapat memproduksi produk yang lebih baik secara kualitas Saat mereka memiliki skala yang lebih besar Dengan skala yang lebih besar perusahaan lokal ini juga dapat menurunkan biaya variabelnya Dan dengan skala yang besar mereka memiliki cukup dana untuk berinvestasi pada R&D Untuk memproduksi produk-produk yang inovatif Sehingga dengan skala yang semakin besar perusahaan lokal menjadi penantang yang serius Bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang masuk ke pasar negara berkembang Kita masuk ke bahasan berikutnya Yaitu Regional Economic Arrangement atau Perjanjian Ekonomi Regional Ada pun beberapa bentuk-bentuk perjanjian ekonomi regional Seperti MERCOSUR GCC atau Gulf Corporation Council SAARC atau South Asian Agreement for Regional Corporation in South Asia Dan juga ASEAN Association of South East Asian Nations Tujuan dari dibentuknya grup-grup ini atau kelompok-kelompok negara ini Dengan perjanjian yang telah disepakati Adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Dari negara-negara yang berpartisipasi di kelompok-kelompok tersebut Ada pun evolusi dari perjanjian ekonomi regional Dari yang paling rendah adalah free trade area Kemudian custom union Common market Monetary union Dan political union Masing-masing perjanjian ini akan kita bahas di slide berikutnya Yang pertama kita akan membahas free trade area Free trade area adalah perjanjian formal Antara beberapa negara Yang sepakat untuk menurunkan Atau mengeliminasi biaya cukai Dan hambatan non-tarif Pada perdagangan antara negara-negara ini Namun Negara-negara member dari Arrangement ini atau perjanjian ini Boleh secara bebas Menentukan tarif eksternal Yang akan mereka kenakan Pada negara-negara di luar Grup atau bukan member Salah satu masalah yang fundamental Dengan perjanjian ini Adalah Negara non-member Dapat mengekspor Produk mereka Ke negara member Dengan eksternal tarif Yang paling rendah Pada free trade area tersebut Untuk kemudian Produk tersebut Ditransport Ke negara tujuan Jadi Negara non-member ini Menghindari Membayar tarif yang lebih tinggi Apabila mereka Menuju ke Negara tujuan mereka Secara langsung Dan Apabila Negara tujuan mereka ini Memiliki tarif eksternal Yang lebih tinggi Untuk menghindari Kecurangan ini Kalau menghindari Metode-metode Penghindaran tarif ini Diperkenalkanlah kemudian Local content laws Jadi local content law ini Menetapkan Bahwa Suatu produk Dikatakan produk domestik Dan Tidak akan dikenakan Biaya impor Atau tarif impor Apabila Produk tersebut Memiliki Sekian persen Lokal konten Atau Sekian persen Dari produk tersebut Diproduksi secara lokal Atau mempergunakan Bahan baku lokal Yang diperoleh Dari Negara-negara Di free trade area tersebut Sehingga Local content laws ini Didesain Untuk Mendorong Eksporter Asing Untuk Setup Manufacturing Facilities mereka Di area free trade Sehingga mereka Men-setup Pabrik Di negara Free trade area Agar Produk mereka Diakui sebagai Produk domestik Sehingga Tidak dikenakan Biaya impor Ke negara-negara Anggota Free trade Berikutnya Adalah Custom union Jadi Custom union ini Terjadi Apabila member Member dari Free trade area Mereka Memasang Eksternal Tarif yang Sama Bagi Negara-negara Yang merupakan Non-member Jadi Hal ini Mencegah Negara-negara Non-member Untuk melakukan Penghindaran Tarif tadi Atau melakukan Kecurangan Dimana Non-member country Ini dapat Mengekspor Ke negara member Yang memiliki Eksternal Tarif Paling rendah Kemudian Mereka Mengirimkan Produknya Ke Negara Tujuan Dengan Tarif Eksternal Yang lebih Tinggi Sehingga Mereka Menghindari Eksternal Tarif Yang lebih Tinggi Apabila Mereka Mengekspor Langsung Ke negara Tujuan Tersebut Sehingga Custom union Merupakan Move Untuk Mengurangi Atau Menghindari Adanya Kecurangan Ini Level Berikutnya Dari Perjanjian Ekonomi Regional Adalah Common Market Pada Perjanjian Common Market Negara Negara Member Mengeliminasi Semua Tarif Dan Hambatan Perdagangan Antara Negara Negara Member Tersebut Mereka Juga Mengadopsi Atau Menentukan Tarif Eksternal Yang Sama Bagi Negara Negara Non Member Yang Ingin Memasarkan Produknya Di Negara Member Tersebut Dan Mereka Juga Menghilangkan Semua Hambatan Pada Arus Modal Dan Tenaga Kerja Antar Negara Member Sehingga Tidak Ada Lagi Hambatan Bagi Tenaga Kerja Untuk Bermigrasi Ke Negara Member Untuk Mencari Pekerjaan Monetary Union Merepresentasikan Level keempat Dari Integrasi Ekonomi Regional Dimana Mereka Mengadopsi Satu Mata Uang Yang Sama Dalam Satu Region Hal ini Dilakukan oleh European Economic Community Dengan Mata Uang Euro Level berikutnya Dari Perjanjian Regional Adalah Political Union Dalam Political Union Negara Negara Dalam Satu Region Atau Negara Negara Member Tidak Hanya Membentuk Satu Kesatuan Ekonomi Tapi Juga Membentuk Suatu Kesatuan Politik Namun Dalam Political Union Terdapat Kekhawatiran Pada Member Countries Bahwa Mereka Dapat Kehilangan Sejumlah Kedaulatan Untuk Mengatur Negara Mereka Sendiri Political Union Seringnya Tidak Terjadi Karena Masyarakat Cenderung Menolak Political Union Untuk Melindungi Lapangan Pekerjaan Mereka Dan Juga Hak-hak Tenaga Kerja Mereka Dan Sosial Benefit Mereka Yang Mereka Peroleh Dari Negaranya Bahasan Berikutnya Adalah Multinasional Corporation Atau Perusahaan Multinasional Perusahaan Multinasional Adalah Perusahaan Yang memiliki Fasilitas Produksi Ataupun Aset Lainnya Di Satu Negara Lain Di Luar Negaranya Sendiri Perusahaan Multinasional Akan Semakin Meningkat Jumlahnya Di Tahun Dan Dekade Kedepan Ada Faktor Faktor Yang Mendorongnya Adalah Yang Pertama Forces Of Economies Of Scale Artinya Perusahaan Multinasional Ini Ingin Mencari Economies Of Scale Dimana Apabila Mereka Memproduksi Dalam Jumlah Yang Lebih Besar Mereka Dapat Menekan Variable Cost Menjadi Lebih Rendah Sehingga Harga Produk Dapat Ditekan Dan Harga Produk Menjadi Lebih Kompetitif Secara Global Faktor Kedua Yang Mendorong Semakin Meningkatnya Jumlah Perusahaan Multinasional Atau Eksistensinya Secara Global Adalah Hambatan Hambatan Perdagangan Dan Investasi Yang Semakin Menurun Di Seluruh Negara Di Dunia Baik Dalam Hal Tarif Maupun Hambatan Hambatan Non Tarif Seperti Kuota Dan Lain Sebagainya Faktor Pendorong Yang Lain Adalah Kebutuhan Perusahaan Multinasional Ini Untuk Menjadi Dekat Dengan Pasarnya Sehingga Mereka Membuka Fasilitas Fasilitas Produksi Di Negara Negara Tujuan Untuk Menghasilkan Produk Yang Akan Dipasarkan Di Negara Tersebut Faktor Yang Keempat Adalah Semakin Berkembangnya Teknologi Di Banyak Negara Di Seluruh Dunia Mendorong Mereka Untuk Memasuki Negara Negara Tersebut Untuk Berinvestasi Di Sana Demikian Kaparan Saya Mengenai Chapter Ini Semoga Dapat Diterima Dan Dipahami Dengan Baik Kita Berjumpa Kembali Di Video Berikutnya Terima Kasih Atas Atensinya Selamat Sore